Intro Mahasiswa dan masyarakat Banyumas menolak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Mereka beruncuk rasa beramai-ramai di depan gedung DPRD Senin 5 September 2022 dengan berorasi dan membentangkan sepanduk penolakan. Aksi demo penurunan harga BBM Senin 5 September 2022 dipelopori oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Banyumas. Aksi tersebut dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Banyumas dengan menyerukan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah daerah. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM dinilai tidak prorakyat dan menimbulkan kerugian di berbagai bidang, terutama rakyat menengah. Kebijakan pemerintah dalam pemberian BLT juga dinilai tidak efektif dan tidak merata. Mahasiswa juga berharap dapat berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk berdiskusi mengenai hal ini secara bersama-sama. Oke, kami dari BBM Rumsud bersama teman-teman Aliansi Semarak dan Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas bersama BBM-bem universitas lainnya menggelar aksi kali ini, hari ini untuk menumput pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebijakannya semena-mana ini tidak berlandeskan sesuatu yang memang diperlukan oleh rakyat dan dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat makin tercekik, rakyat makin tersiksa, dan pastinya makin membuat rakyat itu sulit. Kami juga membawa kajian yang telah kami rampungkan, tepat tadi malam selesai kami rampungkan. Kami ingin menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas yang ada di dalam sana untuk keluar, beraudensi bersama kami, berdiskusi bersama kami, menyetujui apa yang kami tuntut, yaitu membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Dan harapannya capaian kami hari ini ialah dibatalkannya. Jadi kami di sini, di depan gedung DPRD semua, berdiri sampai benar-benar dibatalkan. Tidak ada tanda tangan langsung kita bubar atau gimana, tapi benar-benar kami di sini sampai dibatalkan kebijakannya. BEM Unsud bersama Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas dan BEM-BEM dari universitas lainnya, menggelar aksi demo hari ini untuk menuntut penurunan harga BBM karena dinilai tidak terlandaskan dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya mahasiswa, warga lokal pun ikut serta dalam orasi guna mewakili masyarakat umum. Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat tetap mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak takut untuk melakukan perubahan. Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan Ketua DPRD Budi Setiawan mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mendengar aspirasi rakyat tersebut. Mereka menjanjikan akan menyampaikan keluhan masyarakat ke pemerintah pusat setelah dilakukan kajian terlebih dahulu. Menanggapi keluhan kenaikan UMR, Bupati Banyumas juga mengatakan bahwa hal tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan parameter pendukungnya. Dari Banyumas, tim meliputan Satelit TV mewartakan.